Intro Antusias masyarakat di Kota Sorong cukup meningkat beberapa minggu belakangan ini untuk mendapatkan layanan vaksinasi COVID-19. Namun berdasarkan data Dinas Kesehatan, stok vaksin yang ada saat ini mulai menipis. Saat ini Dinas Kesehatan mencatat stok vaksin COVID-19 yang ada hanya sebanyak 30 vial atau setara dengan 300 dosis dan hanya diberikan bagi peserta vaksinasi dosis kedua. Sejauh ini permintaan penambahan vaksin sudah disampaikan pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dengan total permintaan sebanyak 1.500 dosis vaksin COVID-19. Kita Kota Sorong stok terakhir kemarin itu tinggal 30 vial itu untuk 300 dosis atau orang. Tetapi hari ini sepertinya sudah mungkin didistribusikan ke beberapa puskesmas karena sedang ada pelayanan dosis kedua. Sambil menunggu jawaban Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, seluruh petugas masih memberikan layanan vaksinasi bagi peserta yang akan menerima vaksin dosis kedua. Sementara itu berdasarkan data Dinas Kesehatan, sasaran penerima vaksin untuk Kota Sorong berjumlah 203.418 jiwa yang baru direalisasi untuk dosis pertama berjumlah 40.727 atau sebanyak 8 persen dan dosis kedua berjumlah 18.380 dosis atau sebanyak 10 persen.